Hai anak-anak, jumpa kembali dalam Bina Iman Anak SD Talenta. Wah Miss Julie, hari ini kita cerah sekali ya pakai baju pink-pink. Iya, keren banget. Miss Julie kelihatan cantik. Miss Helen juga cantik. Kita cantik, karena kita perempuan ya, jadi kita cantik. Bentar, bentar, bentar. Aduh, Miss Julie ngapain sih? Seru banget. Kayaknya asik banget. Miss Julie, ngapain? Eh, bukan, bukan, bukan. Itu lagi ngapain sih? Eh, ini Seru tahu lagi nge-game. Main game apa? Ada deh, kamu gak pernah main game? Pernah sih, tapi kan harus lihat waktu juga. Sekarang kita lagi di depan anak-anak game. Simpen dulu. Yaudah, ntar lagi, ntar lagi. Kan anak-anak ya, boleh main game, tapi harus lihat waktu. Betul juga Miss Julie, sekarang kita fokus dulu sama anak gitu. Iya, anak-anak sudah menunggu ya, anak-anak ya. Oke deh. Nah, Miss Julie. Kita ngapain ya hari ini ya? Kan katanya bina iman. Oh iya benar, bina iman. Emang temanya apa sih Miss Helen? Temanya apa ya anak-anak? Kalian pasti sudah bisa lihat di belakang sini ya. Tema kita minggu ini adalah? Tada! Tada! Kita atas. Kita atas. Jadi Miss Helen, kita itu harus taat pada aturan gitu ya? Iya benar. Tadi sepertinya Miss Julie taat gak ya anak-anak ya? Tadi Miss Julie taat pada game. Tuh kan taat pada game. Boleh ya anak-anak? Taat juga gak? Kalau taat pada game itu, taat juga gak sih? Enggak dong Miss Julie. Kan soalnya sekarang kita lagi bersama anak-anak ya kan? Lagi mau bina iman. Kalau Miss Julie main game, kasian anak-anak ini lagi. Jadi nanti bina iman kan? Oke deh Miss Helen. Kalau gitu Miss Julie mau fokus untuk mendampingi anak-anak. Iya. Nah, apa sih? Ngapain ini Miss Julie? Kalau biasanya kita doa dulu ya. Iya bisa kita doa dulu ya. Supaya kegiatannya bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Wah hari ini siapa yang memimpin doa ya Miss Julie? Kita lihat. Oke. Anak-anak kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk berdoa. Halo anak-anak. Sebelum kita mengikuti bina iman SD Talenta, mari kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra, dan dalam Rauh Kudus. Amin, amin, amin. Mari kita hening sejenak. Allah Bapak yang bertahta di dalam syurga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena hari ini kami boleh mengikuti bina iman anak SD Talenta, meskipun secara daring. Terima kasih Tuhan atas berkatmu terlebih kesehatan. Berkati kami hari ini kami boleh mendengar sabdamu, terlebih kami boleh mendengarkan firmanmu tentang ketaatan kepada Allah. Semoga anak-anak kami semakin taat kepadamu untuk memuji dan memuliakan engkau. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengikuti bina iman ini dari awal hingga akhir. Dan kami semakin tumbuh dalam iman. Ya Tuhan doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak, dalam nama Putra dan dalam Rauh Kudus. Amin, amin, amin. Eh Miss Helen. Kenapa Miss Julie? Kok masih penasaran nih tentang yang tadi Miss Helen ceritain tentang ketaatan? Oh iya penasaran apa? Temanya kan hari ini tentang ketaatan nih. Iya betul sekali, ketaatan. Iya bener. Emang kata Tuhan Yesus apa sih tentang taat? Wah, 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 wah anak-anak ini tandanya kalau Miss Julie jarang baca Alkitab ya. Ih Miss Helen jadi malu deh. Harusnya kalau rajin baca Alkitab Miss Julie akan tahu apa arti ketaatan. Karena Tuhan Yesus itu juga mengajarkan tentang ketaatan loh dalam kitab suci. Oh iya? Iya. Anak-anak tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Pengen tahu. Pengen tahu. Kalau Miss sih pengen tahu. Pengen tahu dong. Tuh Miss Julie pengen. Wah, kalau anak-anak dan Miss Julie pengen tahu dan supaya Miss Julie juga tahu apa arti ketaatan. Sekarang kita mau mendengarkan bacaan Injil. Wah, kali ini bacaan Injilnya berbeda nih sepertinya Miss Julie. Oh iya? Iya, kalau video yang terakhir kan seru ya main drama. Tapi yang hari ini juga tidak kalah seru. Hari ini kita mau ngapain? Wah, penasaran kan? Mari kita saksikan. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Kalian sudah pergi ke gereja belum? Aku sih belum. Kalau kamu? Kamu? Aku juga belum. Jadi kita semua menunggu ke gereja, Rau. Kalian ngelibut sekali sih mengganggu aku yang sedang tidur. Kamu tidur terus. Aku ingin tahu bacaan hari ini. Kok, kok. Nggak batal. Aku juga ingin tahu. Ayo bacakan, Sabi. Baiklah. Aku akan membacakan untuk kalian semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sabi. Bacaan hari ini dari Markus 1, ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Bacaan apa ya? Bacaan apa? Kamu diam dulu dong, Kalingci. Aku, aku, aku. Jemas. Eh, kamu. Aku hanya penasaran saja. Aku lanjutkan ya. Blok, blok, baiklah. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Hmm, pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Takut, takut. Eh, jangan sekali lagi. Coba kamu diam. Beri sekitar, ini menangguan. Maaf, maaf. Udahlah. Linci itu memang tekan akan-akan dan manja. Maaf. Ayo, ayo lanjutkan lagi dong. Lanjutkan lagi. Hmm, orang itu berteriak. Apa urusanmu dengan kami? Hai, Yesus orang Nasaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya. Apa katanya? Apa katanya? Hmm, diam. Aku kali, aku ya, aku ya. Iya, kamu tuh kali kelinci. Kamu selalu-selalu lewat sih. Hmm, bukan. Ini dari bacaan. Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Stop, yang digoncang bukan kita lho. Iya, aku, aku terlalu asik mendengarkannya. Ayo, Sapi, lanjutkan lagi. Baik. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, Ia keluar daripadanya. Wah, hebat. Linti, kamu membuat aku gelam. Sabar, sabar, maaf. Hmm, dengarkan lagi ya. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya. Dan mereka taat kepadanya. Hebat, 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 hebat. Iya, hebat sekali. Iya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala benjuru di seluruh galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah, Kristus. Akhirnya, akhirnya aku mendengarkan bacaan hari ini. Ya, terima kasih ya, sapi. Aku sudah senang mendengarkan Injil hari ini. Sekarang aku mau tidur lagi deh. Kamu tidur terus. Ayo kita pergi main dulu. Ayo, ayo kita bermain. Aku ikut kelinci. Tapi kamu jangan jengeng ya kalau main dengan kami. Aku, aku nggak jengeng. Aku hanya mudah menangis saja. Awas saja kalau kamu nanti menangis. Tenang, kelinci. Kami semuanya anak-anak yang baik. Iya, iya. Aku tahu itu. Ayo, kita pergi main. Ayo, kita beri main. Ayo, kita beri main. Ayo, kita beri main. Miss Julie. Aduh, Miss Helen ngagetin aja sih kenalan Miss Helen. Ini ngapain sih kok diam-diam gitu. Iya, lagi merenung lah. Lagi merenung. Merenung apa? Merenung apa? Ya kan tadi Miss Helen cerita tentang ketatan. Oh iya. Terus udah menyampaikan lewat cerita kitab suci. Iya, benar. Jadi Miss Julie mau merenung. Oh, Miss Julie mau merenung tadi bacaan yang tadi. Iya, mau merenung. Emang Miss Julie udah paham tadi tentang bacaan barusan kita dengar? Dengar sih udah, tapi kalau paham gak tahu benar, gak tahu enggak pemahamannya Miss Julie ini. Nah, supaya pemahamannya Miss Julie benar, gak salah. Nah, sekarang ada yang merenungan nih Miss Julie. Supaya Miss Julie dan anak-anak di rumah juga paham maksud dari bacaan hari ini. Oh, bagus dong Miss Helen. Iya. Jadi sekarang Miss Julie bisa tahu mana yang benarnya. Iya. Lebih dalam lagi dari renungan. Dengar sekali, benar sekali anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang mari kita dengarkan renungannya. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan tentang Yesus mengusir roh jahat. Dalam bacaan tadi diceritakan bahwa orang-orang yang melihat peristiwa Yesus mengusir roh jahat merasa terkejut dan heran. Orang-orang tersebut bertanya-tanya, mengapa roh jahat saja bisa taat akan perintah Tuhan Yesus? Ketika diperintahkan untuk pergi, maka roh jahat itu pun pergi. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Allah yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus harus menjadi pribadi yang taat. Pribadi yang taat akan perintah Tuhan. Jika kita memiliki ketaatan, kita harus taat dan bertanggung jawab. Tentunya kita harus taat terhadap hal-hal yang baik ya anak-anak, yang juga akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Bukan seperti contoh tadi di awal ya, yang coba diperagakan oleh Miss Julie dan juga Miss Helen ya. Taat pada games, taat pada gadget, itu bukanlah ketaatan yang bertanggung jawab. Taat yang bertanggung jawab adalah taat kepada aturan. Seperti misalnya kita sebagai orang katolik, berarti kita harus taat kepada Tuhan. Menaati setiap perintahnya dan menjalankan ajarannya. Sebagai orang katolik, supaya iman kita kuat, kita harus senantiasa berdoa. Ketika kita bangun tidur, mau tidur, sesudah makan, sebelum makan, ketika mau memulai aktivitas dan sesudah memulai aktivitas, kita harus menyertai setiap kegiatan kita dengan doa terlebih dahulu. Selain itu, kita juga diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Mengikuti Missa setiap hari minggu. Walaupun sekarang dalam masa pandemi, anak-anak juga masih bisa mengikuti Missa secara live streaming. Membaca kitab suci, berdoa rosario, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali ketaatan yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai seorang anak di rumah, tentunya kita harus taat kepada orang tua kita. Kita harus menghormati mereka. Kita harus taat kepada setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua. Ayo, di sini siapa anak-anak yang masih suka melawan orang tua atau tidak mendengarkan perkataan orang tua? Atau ketika dibangunkan, ketika harus bangun pagi dibangunkan oleh orang tua, bukannya berterima kasih tetapi malah marah-marah? Nah, kalau masih ada yang seperti itu, tandanya anak-anak belum bisa menjadi pribadi yang taat terhadap hal-hal yang baik. Belum bisa menjadi pribadi yang taat kepada orang tua. Karena ketaatan yang penuh dengan tanggung jawab, tentunya adalah ketaatan terhadap hal-hal yang baik. Selain itu, sebagai seorang siswa, kita juga harus taat terhadap hal-hal yang baik. Misalnya, ketika lagi PJJ seperti ini, anak-anak akan mengikuti Zoom. Tentunya anak-anak harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak itu terlambat untuk join, mengikuti Zoom pada pelajaran yang telah dijadwalkan. Jika Miss dan Mister memberikan tugas setiap harinya, anak-anak juga harus taat. Artinya taat, pertama-tama anak-anak harus perhatikan dulu instruksi tugasnya seperti apa. Tugasnya harus dikerjakan di mana? Misalkan di buku tulis, di kertas AVS. Kemudian pengerjaan tugasnya seperti apa? Jangan sampai ketika guru memberikan tugas, harusnya A, anak-anak malah mengerjakan B, C, atau mungkin sampai D, sehingga tidak nyambu dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Nah, berarti di situ kalian sudah tidak taat terhadap penugasan atau penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian setiap tugas pasti ada batas pengumpulannya. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya supaya kalian bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang disiplin, teratur dalam setiap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Miss dan Mister. Nah, jangan sampai tugas-tugas yang diberikan kalian kumpulkan juga terlambat. Tentunya harus disesuaikan dengan batas pengumpulan yang sudah ditentukan sama Miss dan Mister. Oke, selain itu, sekarang kita sedang dalam masa pandemi. Kira-kira ketaatan apa yang harus kita lakukan ya? Betul, kita harus taat kepada protokol kesehatan. Anak-anak, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Gunakan masker, rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak jika anak-anak sedang berada di luar dan bertemu dengan banyak orang. Selain itu, jangan lupa juga anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan makan makanan yang bergisi, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Anak-anak, menjadi pribadi yang taat itu pastinya akan memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita banyak taat terhadap hal-hal yang baik, pasti hati kita pun akan tenang, akan damai. Karena jika kita taat kepada hal yang tidak baik, seperti contohnya tadi taat kepada games, taat kepada gadget, taat kepada hal-hal yang tidak baik, maka kita akan dihantui perasaan bersalah dan nantinya kita akan menyesal. Karena setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, pasti akan ada akibatnya. Sedangkan sesuatu yang sesuai dengan aturan, tentunya aturan yang baik, pasti akan ada manfaatnya. Nah, anak-anak, jadi inti dari renungan pada hari ini, marilah kita menjadi pribadi yang taat. Dan dalam ketaatan itu, kita membutuhkan tanggung jawab. Tentunya ketaatan terhadap hal yang baik ya, yang selaras dengan perintah Tuhan. Nah, Miss Julie, tadi kita sudah dengar bacaan Injil, sudah mendengarkan renungan. Gimana? Sudah mulai paham belum? Tentang arti ketaatan. Nah, Miss Helen, setelah mendengarkan bacaan dan renungan, Miss Julie jadi paham bahwa kita itu harus taat. Tapi taatnya tidak sembarang taat. Iya. Taatnya pada hal-hal yang positif, tidak boleh yang negatif. Benar sekali. Jadi, Miss Helen, Miss Julie ini mau bertobat. Wah, mau bertobat anak-anak? Iya, Miss mau sekarang, mau taatnya pada hal-hal yang positif saja, gak mau yang negatif. Jadi, Miss sudah komitmen akan benar-benar mengurangi main game dan mau cari aktivitas yang positif. Cuma sekarang lagi bingung nih, cari aktivitas dong. Nah, pas banget Miss Julie berbicara tentang aktivitas, sekarang kita juga mau ada kegiatan aktivitas. Ini adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu anak-anak nih, Miss Julie. Ngapain kita? Duh, ngapain ya? Miss juga penasaran nih. Anak-anak penasaran? Oke, gimana? Mari kita saksikan. Pak Gali, kita sebagai guru kan guru di SD Talenta ya. Kita mengajar anak-anak di SD Talenta. Nah, hari ini itu bacaannya juga itu sangat berhubungan dengan kita sebagai pengajar di SD Talenta. Apa yang kita lakukan tiap hari ya? Apa yang kita lakukan tiap hari. Dan bacaannya hari ini itu adalah tentang bagaimana Yesus mengajar. Tapi, wah, kita sapa anak-anak dulu ini ya. Oh iya, kita lupa, sampai lupa kita. Kita halo-halo dulu ya, kita halo. Halo anak-anak semuanya. Nah, anak-anak hari ini kita kembali mengikuti kegiatan Bina Iman. Dan untuk aktivitas kali ini sedikit berbeda dengan kegiatan aktivitas sebelumnya. Nah, hari ini aktivitas kita itu adalah dalam bentuk beberapa pertanyaan. Dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang diambil dari bacaan Kitab Suci hari ini. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih Pak Hiro, tadi udah pada merhatiin bacaannya belum? Nah, anak SD Talenta, khususnya anak Bina Iman itu hebat-hebat semua. Tentunya mereka sudah perhatikan, mereka sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh bacaannya tadi. Oh iya, bagus kalau gitu. Hebat semua anak SD Talenta. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan aktivitasnya. Oke, masuk ke aktivitas ya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke aktivitas ya. Nah, Pak Ghali, dalam bacaan ini tadi kan kita disitu melihat bahwa Yesus itu dia sebagai guru. Sebagai guru. Sebagai guru tentunya dia mengajar. Mengajar. Nah, kalau begitu, kalau dia sebagai guru, dia mengajar, pasti ada tempatnya dia mengajar. Nah, kalau kita, kita, Mr. Ghali, Mr. Hero, ini kan mengajarnya di SD Talenta. Ada tempatnya. Nah, kalau Yesus tadi, kira-kira anak-anak, menurut bacaan tadi, nah itu Yesus itu mengajar di mana? Nah, itu pertanyaan yang paling pentingnya dari bacaan tadi. Itu pertanyaan pertama. Yesus itu mengajar di mana? Itu yang pertama. Nah, untuk jawabannya, untuk jawabannya anak-anak bisa kirim ke kolom komentar. Kalau enggak, anak-anak bisa kirim ke grup WA Bina Iman. Nah, Mister tunggu ya jawabannya. Oke, kemudian, Mr. Ghali, dari bacaan tadi juga, Yesus kan mengajar di suatu tempat. Oh, jangan diberitahu tempatnya ya, kan itu tadi kan pertanyaan. Yesus mengajar di suatu tempat. Nah, di tempat Yesus mengajar itu, itu ada terjadi sesuatu, Mr. Ghali. Bentar. Sesuatu yang tadi kalau dibacaan, dibilang menakjubkan juga. Dibilang menakjubkan juga. Enggak. Dibilang sedikit aneh. Iya, malah lebih ke aneh ya aranya. Malah lebih ke aneh aranya. Nah, berarti pertanyaan yang kedua, di tempat Yesus mengajar itu, kira-kira apa yang terjadi? Gimana situasi yang terjadi di tempat Yesus mengajar itu? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Nah, jawabannya kembali lagi. Jawabannya juga kembali lagi. Kirim di kolom komentar. Kalau enggak bisa kirim ke grup WA. Kalau enggak di grup WA Minna Iman. Nah. Terus yang berikutnya, Pak Ghali. Masih ada pertanyaan ini dari bacaan yang tadi. Iya. Nah, ketika banyak orang yang menyaksikan pengajaran Yesus tadi, itu kan setelah Yesus mengajar, lalu Yesus membuat sesuatu yang luar biasa di tempat itu. Iya, seperti biasa ya. Membuat sesuatu yang luar biasa terhadap tadi situasi yang sedikit aneh tadi itu. Nah, perasaan orang yang menyaksikan itu kayak gimana? Nah, itu pasti anak-anak sudah tahu jawabannya. Perasaan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu di tempat Yesus mengajar itu, kira-kira perasaan orang-orang itu kayak gimana? Anak-anak bisa menggabarkan kalau anak-anak jadi bagian dari orang-orang yang diajar Yesus itu. Coba, kira-kira itu gimana rasanya? Kira-kira perasaannya itu gimana ya? Apakah sedih menangis atau gimana? Nah, jawabannya ya kalian kirim di komentar atau juga bisa di grup WA Bina Iman. Nah, untuk jawabannya kalian bisa menjelaskannya. Pertanyaan pertama tadi kalian bisa menjelaskan, pertanyaan yang kedua kalian jelaskan, dan yang ketiga juga kalian jelaskan. Dan jawabannya jangan lupa kirim di grup WA Bina Iman atau di kolom komentar. Oke, semangat anak-anak mengikuti aktivitasnya. Ya, itu aja anak-anak aktivitas kita minggu ini meskipun kita melalui video. Nah, tapi kalian harus tetap ngirim jawabannya ya. Oke, bye-bye. Nah, Miss Julie gimana aktivitasnya? Ya ampun, Miss Helen makasih ya. Seru banget, banget- banget. Seru banget ya anak-anak. Suka-suka. Tuh, Miss Julie aja sampai suka anak-anak. Nah, Miss Julie tadi katanya mau ke suatu tem. Oh iya, bener. Ya ampun, Miss Helen gak kerasa ya. Iya, gak kerasa ya. Udah jam segini saya ada janji loh. Ada janji ya, oke. Karena udah memang selesai waktunya ya anak-anak. Jadi, kita akhiri aja sampai disini ya Miss Helen ya. Iya, kita akhiri ya. Iya, nah sebelum mengakhiri, kita doa dulu dong Miss Helen. Supaya apa? Supaya kita dituntun oleh roh kudus untuk menjadi anak-anak yang taat. Iya, setelah itu kita lanjutkan dengan gerak dan lagu. Oke anak-anak. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan bina iman kita hari ini, kita tutup dengan doa. Sekarang, kita ambil sikap doa yang baik dan siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Ala Bapak yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala berkat dan penyertaanmu selama kegiatan bina iman hari ini. Semoga firman yang telah kami dengarkan selama kegiatan bina iman tadi dapat menguatkan iman kami agar kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa dengan godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Semoga setiap hari kami selalu menguatkan iman kami dengan imanmu, dengan firmanmu, dan kami juga dapat melaksanakan segala sesuatu yang kami harus lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Kami yakin dan percaya firmanmu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Semua doa ini ya Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan kasihmu lewat perantaran Kristus Tuhan kami, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seikmah Tuhan Yesus Tuhan Yesus kesatukan kita tanpa memandang di antara kita berantakan berkumpul bersama saudara berkumpul bersama saudara berkumpul bersama saudara Tidak ada yang dapat mengisahkan kita Kau sahabatku, kau sahabatku Tidak ada yang dapat mengisahkan kita Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara selingkau Tuhan Yesus bersatukan kita Tanpa memandang di antara kita Berjalan di dalam kasih Dalam satu hati Berjalan di dalam kasih Tuhan Tidak ada yang dapat mengisahkan kita 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 Tidak ada yang dapat mengisahkan kita